Terima kasih. Kita akan cek di Jujurlah Padaku bersama Atta dan saya, Lilinta. Kita mulai dari Sa'idu loh. Bang Atta, Jujurlah Padaku. Hal apa yang pernah bikin kamu marah besar sama aku? Ayo, jawab. Apa? Jawab dong, Tata. Masuk sini, masuk sini. Kalau dia marah-marah sama adik-adiknya. Eh, sama kakaknya, sama adiknya. Ya, tapi selama ini, Sa'idu baik. Sekarang Atta ke Sa'idu. Sa'idu, Jujurlah Padaku. Kamu pernah merasa kangen nggak sama aku? Jawab, Sa'idu. Pernah dong? Ya, kita jawab dengan kan juga. Pernah dong. Sering dong. Pernah ASEAN. ASEAN. Tidak, jadi kan biasanya serumah. Terus sekarang udah nggak serumah. Ya, kangen dong. Kayak ada suatu orang yang kurang. Sekarang Sa'idu. Bang Atta, Jujurlah Padaku. Apa kamu merasa selama ini kita jarang ngobrol dan terlihat seling cuek? Iya. Iya. Terlihat. Terlihat. Kenapa? Hah? Apa penyebabnya? Kenapa jarang ngobrol? Enggak sih, nggak kenapa-kenapa. Oh, jadi bener pernah ngerasain itu juga Atta ya? Pernah ngerasain. Sa'idu, Jujurlah Padaku. Apakah kamu pernah dikucilkan dalam keluarga karena aku? Enggak. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Perhukunan keluarga gila. Oke, sekarang dari aku ya. Sekarang dari aku buat kalian berdua. Oke. Banyak yang bilang kalian ini saling cuek dan tidak akur. Bener atau salah? Salah. Ya, tidak ya. Enggak ada ya. Oke, dengan hati yang ikhlas dan tulus, utarakan isi hati kalian ke orang yang ada di depan kalian. Kakaknya dulu, Kak adenya. Ini momen bagus, momen lebaran. Apa yang disampaikan ke salah satu adik kamu. Walaupun Natal, tapi dia tetap adik kamu. Say, walau bagaimanapun kamu. Belum. Belum. Gue botakin, Bu. Udah botak. Udah botak, Kak. Walaupun bagaimanapun dia pernah bersih tegang, Ataupun kita pernah berdebat. Kadang-kadang ada kekesalan satu sama lain. Ataupun kita sama-sama. Kan saat ini dia termasuk kalau di keluarga Gen Halintar ini. Salah satu konten kreator yang cerdas juga. Dan dia itu dulu subscribernya malah di atas aku. Karena dia selalu banyak bikin konten-konten yang banyak bikin berkualitas yang orang suka. Dan sebentar lagi dia akan ngebalap kamu, Kak. Amin. 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 Amin semoga aku gak bakal lebih lagi. Amin. Amin. Iya, tapi memang aku tuh dari dulu sama Sa'i itu berbalap-balapan subscriber. Tapi mereka kompak banget. Tapi kompak. Cuman waktu mungkin gak tau kenapa tiba-tiba Sa'i itu kadang-kadang suka jarang ngomong. Apa karena waktu itu kita waktu balapan gimana-gimana ada bentur-benturan. Tapi menurut aku, walaubagaimanapun. Sebagai abang aku tuh ngakuin kalau Sa'i ini salah satu konten kreator. Salah satu pemuda yang hebat di bidang-benturan. Konten kreator yang hebat. Oke, Sa'i sekarang apa yang mau kamu sampaikan ke abang? Bikin saja. Keren. Luar biasa. Pokoknya dong, Shay. Pokoknya dong, Shay. Saya apa yang mau disampaikan? Gimana ya? Atta tuh bangga bangkamu loh. Kamu kata Atta tuh salah satu konten kreator. Jadi kalau Shay itu dia memang bukan tipe-tipe orang yang bisa ngomong gitu. Jadi dia lebih kelukul. Oke, kalau saya gak bisa mengucapkan dengan kata-kata mungkin bisa dengan tarian-tarian. Jadi... Aduh... Oke baik, berselisihan, salah paham di keluarga itu biasa. Biar sama adik-kakak, ibu, anak, anak ke ayah itu biasa. Dan saya yakin, kita semua yakin, kalian akan tetap jadi keluarga yang solid. Wah... Sekarang ya. Nah, Atta Ali Nintar ini salah satu bahkan yang terbesar di Asia. Di Asia. Kita akan kenalin Nita ya. Sebenernya siapa aja sih orang-orang di belakang YouTube-nya Atta. Ya. Mana? Ini dia. Coba-coba-coba. Atta, boleh kenalin tak? Ada siapa aja orang-orang yang ada di belakangnya Atta. Wah, kenalinya beneran. Ada Andre. Ini ada Ale. Ada Ale. Ale tadi marahnya Ale. Ale! Sini. Sini udah, Ale. Jangan lucu, jangan lucu. Jangan lucu ya. Kalau lucu ntar saingan gue nambah lagi, Ale. Coba dari Ale. Coba dari Ale. Atta dulu kenalin. Oke. Sebenernya sih di tim-tim aku yang banyak. Maksudnya orang-orang di belakang layar aku yang aku sayang itu banyak. Di rumah aku juga masih ada beberapa. Salah satunya editor aku yang memang udah dari awal. Dia ada namanya Ekin. Aku kasih shout out. Karena luar biasa gitu perjuangannya. Sebelum banyak datang orang-orang yang baru. Sekarang kan bertambah banyak gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ini salah satunya Devi. Devi ini manajernya Atta ya? Bukan, dia lebih ke kepala admin. Jadi dia penghitungan, semua segala macam itu di bawah dia. Bahkan manajemen itu juga tim-timnya dia. Selama ever. Masih lagi, udah berapa lama sama Hatta Tak? Sekarang 8 waktu terhitungnya udah dua tahun. Sampai sekarang Insyaa'ullah.. ,,Sampai selamanya. Amin. Andre.. Andre ini lebih kenapa tak? Andre.. Andre ini sebenernya dia.. Seksi umum. Oke. Ya. Maksudnya dia itu bisa segala macem. Kamera dia bisa, asisten bisa.. Karena dia termasuk pertama-pertama dulu dan dia waktu itu.. Dari suatu stasiun memang waktu itu dia lagi tiba-tiba nggak ada kerjaan, また tiba-tiba waktu itu aku juga melihatnya memang waktu itu aku gak ada mamma saya. ...mampu gaji orang buat tinggi. Walaupun sekarang beliau ini, Andre ini salah satu yang banyak juga lah... ...berprestasi di balik layarnya Atta Halilintar. Banyak itu ya. Andre gimana nih pengalaman lo? Kalau aku sih pengalamannya banyak banget belajar dari Atta Halilintar... ...karena memang aku disini bukan hanya kerja. Jadi aku belajar hidup, terus aku juga melihat kerja kerasnya dia. Bahkan sampai sakit-sakit pun aku juga melihat bahwa, oh inilah Atta Halilintar itu sampai segininya gitu. Bahkan aku aja yang di belakang layarnya itu bisa sakit-sakitan, sembuh, sakit lagi. Tapi gimana ya kayak... Jadi kayak panutan gitu loh. Jadi kayak, wah motivasi nih. Apalagi dulunya itu dia orang yang benar-benar dari bawah banget. Terus dia mau beli motor aja gak mampu, mau beli... Ibaratnya ini pernah cerita ke aku kan? Sampai pernah minjem mobil temennya hanya untuk foto gitu. Sampai kayak begitu tuh jadi inspirasi. Sampai sekarang dia beli... Ibaratnya mobil apa aja dia bisa beli. Jadi... Keren Andre. Berikutnya Ale. Ale nih Ale. Kalau Ale ini sebenarnya dia... Kalau dibilang lama-lama Andre sama Devi. Ale ini cuman menurut saya ini orang yang salah satu yang saya sayang banget di tempat saya. Karena dia itu benar-benar... Kalau saya bilang tuh... ...kadang-kadang apa yang saya belum minta atau belum selalu dia udah siapin. Dia udah siap, dia udah ngerti lo ya? Udah ngerti. Dan dia tuh walaupun keliatannya garang di depan dan keliatannya galak. Tapi dia orang yang care banget sama saya. Dan dia seneng banget nonton Hello Kitty ya. Hello Kitty juga nonton Hello Kitty. Oke baik, terima kasih luar biasa. Thank you! Thank you! Terima kasih. Nah, kalau udah ngumpul... Kura Abdul kalau nggak kita dengerin lagu lo yang keren banget. Nyanyi tak. Ziggy Zaga. Oke. Ziggy Zaga ini adalah karya adik-adik aku. Ini karya Showa dia yang pertama. Ide nya tetap dari orang tua ya. Tapi Showa ini yang menyusun musik-musiknya, menulis. Dan Sajidah ini... Dance. Dance choreographer. Dan ini videonya juga D.O.P nya itu... Sa'ih. Dan Tori. Dan Tori. Director. Dan Alhamdulillah sampai hari ini view nya sudah hampir 100 juta. Pertanyaan. Kita lihat ini dia gen Halilintar. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Welcome to our family. Ziggy Zaga. 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 Hope you have fun. Sepatu merah, celana biru ku tak pedule, pedule. Kawa forma atas lanki ikitu kiaramu sandire, sandire. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. Tiger Zaga. atholieolog. острopan. No worrying. Atau keluarga halilintar. You can call us whatever. We're Zig Zaga. Family. Sebelas anak plus orang tua mengundang revenues segala matah. Musuh, berisik. Ma'fkan kami, berantem. Kami ga kena, ey. Orang rebutan uang, uang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton